Hai portal ditutup buka jam enam tutup jam lima itu orang jam lima tutup portalnya ya penonton ya masih dalam suasana lebaran dan dini sepi ya jadi nggak ada bapak-bapak ibu yang mulung sarah lia wae seng kurang kerjaan ya penonton lebaran mayae silaturahmi ya jalan-jalan ya malah di tempat sampah sarah lia mau mulung ya hari ini mulung bantal guleng kapok gakron ya macem-macem ada kasur juga di bawah ya ini masih hari lebaran hari ke siji loro telupapat masih hari keempat ya ini tepatnya hari minggu ya eh hari sabtu rali tapi sarah lia mau mengucapkan kepada penonton ya yang sudah selalu menyimak channel sarah lia minal aizin walwa izin mohon maaf lahir dan batin maafkan sarah lia kalau ada salah ya penonton ya yang tampak dari sini ya sepi ya sepi mulung bantal guleng setelah hari raya Idul Fitriya ini ya masih hari keempatnya mulung bantal guleng wuuh waduh waduh sekarang ya sekarang sarah lia mau fokus dulu ya penonton kemarin ya penonton si sarah lia mau curhat ini rambut sarah lia dipotong lagi karena kenapa kemarin itu 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 agak kutu kasur nempel di rambut sarah liao jadi ini gua telah akhirnya tak potong maneh jadi endek ini loh ya tampak dari sini ya ada lubangan besar ya tapi enggak ada apa-apa serem ya sarah lia agak-agak takut ya karena nggak biasanya mulung sendirian selalu ada bapak-bapak ibu-ibu ya depending Hai pluh disambut dengan bantai n entrance bantai wuuh push mau makan urang urang makan Mas Iee nggak shoots haha push apa perumangan nah mbak muneng diki nah boleh mbakmu ya saatnya ya penontonnya apa juga balik sepertinya sepi ya penonton enggak ada bantal guleng ya apalagi kasur juga enggak ada kayaknya tapi aja ngomong enggak ada diseklah dicari dulu dong yuh aku naiknya cantik dari ini ya Mas sama gelong bonek lagi tapi lemas bahannya dalamnya kayak kapok ya nih ya sepertinya sepertinya beberapa hari ya hampir hampir empat hari bisa-bisa lima hari kedepan masih sepi ya yang biasanya ngangkut sampah masih libur karena masih hari raya ya sepertinya kemarin disini lubangan tapi sekarang sudah dikasih sampah tapi Sarah Lio tetap takut penonton karena kenapa takutnya nanti tanahnya ambles ya kalau ambles Sarah Lio masuk ke dalam enggak anek sinulung ini hari wilayah ya di sini juga enggak ada orang ya nanti Sarah Lio cari amane nengkene baik di pinggiran bayi ya gajan kebaran yang enak lagi jajan apa ya makanan ringan tradisional lagi maski roti mas enak mas sama mas kameramen bingung ambil pus loh jadi Sarah Lio malah melet bingung pus iklim pus eh nah 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 mas kameramen ya kalau lihat angkau lep bantal dulu ya Ayo mas ngurus si kucing selak sore wuuhh wuuhh samsa adakah pantai guleng kasur mas kameramen coba sampai yang tikatkan kameranya ya itu apakah kasur tapi Sarah Lio enggak berani ya takut yang di tengah kelihatan ya merah merah lurik lurik kasurkah kasur ya coba kasur ya kasur ya penonton tapi Sarah Lio takut maaf ya penonton takut mau kesana takut malah nemu boneka kemana ya aboneka cantik ada hari India kok boneka ya wuhuhh wuuhh wuuhh kubankan pulen kasur masih hari raya idul fitri ya, makanya seti ya belum ada sampah yang berdatangan ya itu tadi bapak-bapak yang lagi buang sampah biasanya itu lagi libur saya lihat tingguk-tingguk kayak orang hilang ada bantal mahrib penonton ada bantal bantal kapok kayaknya sarong bantalnya rumbel-rumbel wuh waduh pus kita kasih makan gak mau ya dari tadi ngetetnya sarang liau wuh bukan rumbel-rumbel penonton ternyata bantal kapoknya dibungkos dengan kain kain ya wuh wuh wes gak situ balik mana wes jalannya ambil sekarang kain adakah bantal guleng muncul lah wuh banyak boneka ya hari ini ya banyak boneka gak nemu bantal gak nemu guleng olah sarang liau boleh boneka ya wuh 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 lanjut ada jaket ya jaket warna hitam bagus kah buat sarang liau bagus ya lanjut aja ini punyanya balap-bapak yang mencari barang bekas ya wuh ada selimut ya selimut tapi selimutnya buat mutupi barang-barang bekas let's go 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 selimut dicipo apa enggak ya tapi mesaknya ya kalau kita ambil nanti barang-barang bekasnya kena hujan wes aja wes misalkan ini apa lagi wow kasar lantai penonton kasar lantai sebentar kasar lantai kasar lantai kasar lantai kasar lantai ya penonton tapi kayak serem mana ya kasarnya ya warnanya biru kayak di rumah-rumah sakit itulah serem kasar lantai kayak bawa kayak ada sesuatu itulah penonton kasarnya itu kayak 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 lihat ya tapi ngambil karena baunya agak-agak agak-agak harum ya buka anak ngamuk yang punya kasur lantai sudah dilipat bagus-bagus tapi gak dikembalikan lagi hari ini banyak sampah-sampah basah ya penonton lantau, guleng kasur, sepi karena masih dalam suasana hari raya idul fitri oh bebek saya mau pulang karena sudah hampir mahrip ya dan keadaannya sepi saya lihat tapi kalau ada ular karena kenapa? disampah konon ceritanya ya kalau malam hari banyak ular yang keluar dari persembunyiannya jadi saya lihat itu ya hari ini Saralya untuk apa? review ya sekalian penonton ini hasilnya Saralya untuk bantal ini bantal dakron ya bantal dakron bantal cinta warna putih ya ini kapok sudah kelihatan ya dapet kapok digopor lagi terus yang lebih penasaran ini ya penonton tak kira mau dibungkus dengan sarung bantal rumbay-rumbay ternyata dibungkus dengan pain ya kalau mau dibuang ya dibuang aja ya waduh masih di di bungkus ya pakai karet ya jangan-jangan dalamnya uang ini Saralya penasaran ya tak buka ya wuuh ternyata dikasih karet ternyata robek ya waduh kapoknya ya hmm kapoknya kapok anjar ya lumayan ya bagus ya berarti hari ini Saralya dapat bantal kapoknya dua ya bantal dakronnya satu bantal cinta ya warna putih terus untuk boneka boneka ini untuk lima tapi yang lain tak buang penonton karena kotor ya yang tak goong cuma yang ini aja ya apa ini keceng di hari ini ya berarti Saralya hari ini ya mulung kali ini setelah lebaran ya ini ini ya tak bawa pulang ya aku nak tak bawa balik bang kamil komen habis mulung susah payah aku gak dibawa pulang ya endingnya Saralya dapat ini jangan lupa selalu nyimak channel Saralya artis beban atas Saralya pame dulu madernul selamat hari raya itul fitri mohon maaf lahir dan batin selamat menikmati doang selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.